Intro Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus memilih 12 rasun Yesus sadar tugasnya di bumi dapat terlaksana Jika Allah membuka tangan untuk bekerja sama dengan manusia Karena itu ia memilih kedua belas rasulnya Untuk bisa menjadi perpanjangan tangan dan lidahnya Dalam menjangkau setiap jiwa masuk ke dalam jaring kasih Allah Menarik bahwa dalam memilih kedua belas rasul Yesus tak hanya berdisermin Melibatkan komunikasi dengan Allah Bapaknya dalam sebentuk doa Tetapi juga memilih orang-orang yang jauh dari perkiraan manusia pada zamannya Murid Yesus adalah kaum sederhana Seperti nelayan, pemungu cukai Bahkan Yesus memilih seorang Judas yang kelap menjadi pengkhianat Yesus pasti tahu sebagai seorang yang ilahi Bahwa Judas akan mengkhianati cinta pada gurunya suatu saat nanti Tetapi Yesus tetap memilih dia Kisah ini mengajarkan kita Bahwa Allah tak pandang bulu Ia memiliki kasih yang sama kepada setiap orang Tak peduli orang itu memiliki masa lalu yang buruk Watak yang keras Kelemahan-kelemahan tertentu Allah siap menggunakannya menjadi berkat Menggunakannya sebagai alat melayani dan juga sebagai pewarta keselamatan Allah melihat bahwa setiap pribadi memiliki hak yang sama untuk dikasihi Dan untuk dilibatkan dalam karya keselamatan Allah Hati Allah memang tak bisa disetarakan dengan hati kita Keadaan kita suka pilih kasih Melibatkan orang-orang tertentu yang kita anggap unggul atau berbakat Dan menyingkirkan yang lemah ataupun yang berdosa Yang punya masa lalu buruk dari pergaulan kita Yesus mengajak kita untuk memeluk Merangkul, menerima para Judas yang hadir dalam hidup kita juga Ia meminta kita bersikap selayaknya seorang murid Kristus Yang bertindak sesuai cerminan dari gurunya Memang sulit Namun Tuhan saja memilih seorang pengkhianat Tentu kita yang mungkin juga pernah menjadi Judas Hendaknya memperlakukan sesama kita dengan kelebihan dan keterbatasannya Sebagai manusia yang perlu dikasihi Dengan kasih seorang murid Kristus Tuhan memberkati kita Amin